Halo-halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another Motivational Monday's video. Di video kali ini, aku akan membahas sesuatu yang salah satu teman-teman requested waktu live di YouTube, yaitu bagaimana cara memotivasi diri or how to stay motivated. Motivasi adalah salah satu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena untuk meraih atau mencapai cita-cita, goals, ataupun dalam daily life, itu dibutuhkan banget yang namanya motivasi atau semangat gitu. Tapi kenapa? Motivasi itu kadang-kadang tidak ada kalau lagi kita butuhkan gitu ya. Kadang-kadang kita, oh motivasi sangat tinggi banget, oh ya, I will do this, I will do that, I can achieve anything. Tau-tau suatu hari, oh gitu, males banget, aduh kenapa ya gitu. Padahal kita tahu, I have to do this, aku harus melakukan ini. Tapi kok males banget, motivasinya itu nggak ada. Why is that, teman-teman? So, jadi kita mau bahas tentang itu. Tapi sebelum itu, teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe to my channel, silahkan subscribe, apalagi kalau kalian suka motivasi-motivasi video seperti ini. Karena selain video motivasi, kadang aku setiap hari Senin itu live juga di YouTube untuk kayak tanya-jawab langsung, bisa kayak berinteraksi langsung. Dan kalau kalian ada saran, kritik, dan you know, whatever, kita bisa komunikasi langsung. Selain motivasi video, aku juga sharing kayak keseharian aku dengan family, shopping, seperti itulah, family and lifestyle, daily life gitu ya. So, make sure kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe untuk supporting channel aku. Dan jangan lupa, klik juga notification-nya biar tidak ketinggalan. Bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih atas support-nya. Mari kita sekarang lanjutkan ke topik kita hari ini, yaitu cara memotivasi diri. Oke, how to stay motivated, teman-teman? Nomor satu, aku mau share five tips aja kali ini. Dan tentunya banyak sekali tips-tips lain, tapi aku pikir ini mungkin hopefully bisa membantu kalian untuk stay motivated kalau kalian lakukan yang lima ini, oke? So, nomor one, teman-teman, it's very important. You must have ambition. Jadi ambisi ya, kalian harus punya ambisi. Dan ambisi kalian itu harus clear. Ambisi atau goals atau cita-cita kalian, kalian tuh harus ada kayak, uh, ambisi aku tuh pengen seperti ini, pengen ini. Dan itu tuh harus clear. Kalau kalian nggak clear, jadi kita pun nggak tahu. Kayak, ah, kan nggak clear. Jadinya nggak tahu, terus akhirnya motivasinya juga hilang. Dalam arti, misalnya kalau kalian mau lose weight, jangan cuma, ah, aku mau turun berat badan. How many kilogram you wanna lose weight? By when? Gitu ya, jadi itu tuh bener clear. Oh, aku harus turun berat badan dari 45, oh, dari, I don't know, dari 65 ke 60. Jadi, 5 kilo aku harus turun mungkin dalam 3 bulan. I don't know, something like that. Jadi, harus clear. Jadi, kitanya tahu, oh, ya, aku tuh harus begini dalam jangka waktu segini. Itu lebih motivasi. Nah, number 2, write it down, teman-teman. Kalau kalian mengikuti aku beberapa, you know, terakhir ini, aku pasti selalu menekankan untuk writing it down. There is something so powerful about writing down alias menulis. Kalian tulis itu. Selain goals kalian atau ambisi kalian itu clear, kalian tulis. Clearly, divine writing goal, or written goal, itu more likely 98%, up to 90% itu lebih bisa tercapai. Menurut orang-orang sukses. Kalau goals atau cita-cita kita ditulis, ambisi kita ditulis secara clear, secara, you know, secara spesifik, 98% lebih memungkinkan bisa tercapai. Daripada yang goals cuma di otak aja yang nggak ditulis. Karena, ya, di otak kadang kan banyak macem-macem, ya. Kadang kita mikirin ini, mikirin itu. Jadi, akhirnya tertimbun-timbun, akhirnya kelupaan goals kita apa. So, write it down on paper, ya. Nah, gitu. Lalu, nomor tiga nih, masih penting juga. Ini masih kayak link dari step satu, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah keep it visible. Jadi, harus terlihat. Si goals itu harus terlihat. Sesudah ditulis, itu harus terlihat. Kalau kalian nggak lihat, itu lupa. Sama juga lupa. Kalau udah ditulis, tapi kalau udah ditulis, ditaruh di laci, kan nggak kelihatan lupa. Itu goals-nya apa, ambisinya apa. Jadi, di situ ya nggak semangat juga, kan. Nggak motivasinya tuh nggak ada, gitu. Lupa, akhirnya. Nah, jadi harus terlihat. Mau di screenshot mungkin, ditaruh di HP. Jadi, kelihatan terus. Mungkin di, apa tuh namanya. Kayak di layar yang pertama itu. Jadi, setiap ini kelihatan. Atau di kamar, di meja kerja, di meja belajar. Ditulis, di dapur, di kulkas. Dimanapun itu, tulislah goal, ambisi kita yang clear itu. Yang tadi udah spesifik itu. Kita tulis dan kita lihat. Jadi, setiap ini jadi kayak reminder. Buat kita. Kayak, oh, oh iya. Aku tuh harus begini ya. Oh iya, aku tuh harus mencapai goal ini. Oh iya, aku harus belajar. Karena aku pengen menginginkan. Pengen menginginkan. Menginginkan nilai ini, gitu. Jadi, kita semangat. Dan kalau bisa, mah. Ya, kasih gambar, kek. Atau apa. Misalnya, kalau kita mau. Apa namanya. Mau lose weight. Kasih misalnya foto kita yang waktu slim. Atau foto siapa aja yang memotivasi kita. Ya, dari Instagram atau apa. I don't know. Whoever motivate you. Taruh di situ gambarnya. Jadi, kita lihat. Oh iya, aku tuh pengen seperti itu, gitu ya. Nah, itu. Nomor tiga, teman-teman. Eh, nomor empat ya sekarang. Tadi udah keep it visible. Visible. Nomor empat itu environment. Atau keadaan sekeliling kita. Keadaan sekitar kita. Itu tuh sangat penting juga. Karena keadaan di sekeliling kita itu bisa membuat kita patah semangat juga. Kalau kita misalnya, again, ini contohnya lagi-lagi kita misalnya mau losing weight. Tapi environment kita, kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang selalu makan, selalu pergi kuliner. The chance is, most likely, you will fail. Karena sekuat-kuatnya kita kalau selalu di mata kita dikelilingi dengan orang yang selalu makan dan oh, come on, come on, come on. You know, they don't believe in diet. It's very, very hard for you. So, kalian itu harus pintar-pintar untuk menempatkan diri kalian di environment yang men-support goals kalian. Kalaupun kalian maunya belajar, mendapat nilai bagus, berarti kalian harus pergi ke library instead of ke kantin misalnya gitu. Kalau waktu isahat, aku mau ke library. Atau ke perpustakaan. Atau aku mau ke toko buku. Ataupun aku mau di komputer. Daripada misalnya nge-gosip atau apa. Seperti itu. Jadi, pintar-pintarlah kita mencari, you know, environment kita supaya bisa supporting goals kita. Jadi, biar kita tetap semangat. Balik lagi, ya itu dia. Motivasi kita tuh biar terus tinggi. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang juga motivasinya tinggi, most likely kita juga akan selalu begitu. Gitu loh. Oke. Misalnya gini. Oh ya, tapi kan susah. Kalau aku mau nge-gym misalnya. Tapi teman-teman aku sukanya, you know, makan-makan dan kuliner. You know, jaman sekarang ini gak ada alasan untuk kayak, oh I don't have friend atau lalala. Jaman sekarang itu ada di Facebook. Kita ikut grup ini. Grup itu banyak sekali. Grup-grup mau. Grup belajar. Grup belajar bahasa Inggris. Grup bisnis. Grup menulis buku. Grup exercise. Itu semua ada. Jadi, it's no reason. Gak usah kalian, oh tapi kan aku gak punya teman seperti ini. Yes, you look for it. You will find it. Kalau kita memang niatnya sangat strong ya. Itu ambisinya. Itu yang tadi nomor satu. We need to have the ambition. Ambition itu bukan cuma mimpi ya. Kalau mimpi, oh I want to become rich. Aku pengen menjadi orang kaya. What is that? You know. Tapi aku pengen tahun ini mendapatkan pendapatan misalnya, I don't know, sekian juta per bulan. Jadi kita tuh kayak ambisinya. Oh, what can I do gitu? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan uang sekian juta per bulan? Oh, mungkin aku ini. Mungkin aku itu. Kalau kitanya fokus itu, ide itu pasti datang dengan sendirinya. Tapi kitanya harus punya ambition. Gitu ya. So, nomor empat tadi, environment atau keadaan sekeliling kita itu sangat important sekali. Nomor lima alias yang terakhir buat kali ini ya. Itu ekspektasi atau expectation. Kita tuh harus expect dari diri kita bahwa kita akan sukses. Jadi dari ambisi tadi, kita pikir oke. Ambisi aku tuh pengen menjadi ini. Pengen seperti ini. Dan kita tuh harus expect bahwa kita bisa melakukannya. Karena kita tuh bisa. Pada dasarnya kita tuh bisa. Cuman, either you do it or not, it's your choice ya. Jadi itulah harus kita expect bahwa kita bisa. Jadi kita pikir misalnya gini. Oke, tahun ini. Ini kan udah mau, tahun ini udah mau terakhir nih. Bulan terakhir ya, bulan Desember. Jadi misalnya kalian gini. Oh, buat tahun depan aku mah bener-bener pengen whatever ya. Blah, blah, blah. Terus, nah ekspektasi kita apa? Tanggal 31 bulan Desember 2019, aku expect diri aku begini, begini, begini. Jadi kita udah membayangkan udah kayak ada ekspektasi dari diri kita sendiri. I expect this from myself. Karena, teman-teman. Whatever you want, you can achieve. Tapi kalian tuh harus bener-bener kayak, ya itu dia, dari tadi ambisi. Harus ada ambisinya yang bener-bener kayak fiery ya. Kayak, uh, dari dalam hati itu bener-bener yang, I want to achieve this. And I know, I can get it. And then, be clear. Apa ini ambisi aku? Sangat-sangat clear dan fokus. Terus ditulis, terus dilihat. Dan itu tuh dalam daily, setiap hari. Kalau kita lagi males, kita lihat itu, oh ya, aku tuh ada cita-cita dan gue punya ambisi seperti ini. Nah, kalau aku leha-leha, tentunya tidak bakal tercapek. Get up and then get going. Get up and get moving. Biarpun sedikit effort, teman-teman. Itu lebih baik daripada tidak ada effort sama sekali. Jadi kalian harus setiap hari push it through. Biarpun you don't feel like it. Kecuali kalian mungkin sakit ya. That's another story. Tapi, kebanyakan kadang-kadang suka, there is fine line between not feeling well or feeling lazy. Kadang-kadang kayak, oh, tapi aku kan capek. Dari pagi aku udah gini, 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 gini. No. Kadang-kadang kalian harus bisa membedakan, mungkin itu cuma lazy aja atau bener-bener kita tired. Kalau kita bener-bener capek, itu gara-gara apa? Kurang tidur. Tadi malam, terus aku memang dari pagi, physically mengerjakan sesuatu. Oke, itu mungkin ya. Tapi, kalau kalian bilang, oh, aku capek, tapi juga aku bisa nonton youtuber judul-judul, you know. Come on, you better do something else that is good for you, is good for your goal. Apa ya? Bikin kalian itu lebih close and close to your goals. Jadi, itulah kalian kalau mau stay motivated, kalian harus punya ambisi, kalian harus tulis, kalian harus clear goal itu. Dan environment kalian atau keadaan sekeliling kalian harus bisa support dan juga keep it visible tadi ya. Udah? Iya. Dan expect kalian bisa melakukannya. Apa yang kalian expect dari kalian? Kebanyakan goal sudah tercapai karena kalian sendiri nggak percaya kalau kalian itu bisa melakukannya. Tapi kalau kalian percaya, kalian bisa, kalian lakukan, whatever happen, this burning, burning desire, burning goals, burning ambition that you have and you just keep it there. You said no. Apapun yang akan terjadi, silahnya ada gangguan ini tuh yang pastinya tuh ada di setiap saat ya gangguan. Tapi kalian selalu, no, no, this is my goal. I want to achieve this. Semangat, semangat, semangat. Itulah yang bisa aku share buat kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan semoga ini bisa ada manfaatnya. Apapun itu ya, goals mau kecil atau besar sama aja. Jadi harus ada ambition dan juga harus clear gitu. So anyway, teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan membantu kalian untuk selalu stay motivated dan mencapai goals kalian yang kecil ataupun yang besar. Itu aja dulu buat video kali ini. Seperti biasa, teman-teman, selalu ingat jadilah diri kita yang terbaik tanpa merugikan orang lain. I will see you next Monday. Dadah! Dan kembali kulal. Dalam semangat! Dadah! 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 selamat menikmati